Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian para pemirsa channel Salah Jurusan? Yeah, mudah-mudahan kalian baik ya semuanya Tetap jaga kesehatan kalian di suasana lockdown ini Mudah-mudahan bencana ini cepat untuk berlalu ya Oke, kali ini kita bakal membahas tentang Kisah Nabi Noob Ada yang tahu tentang kisah Nabi Noob? Ya, kisah Nabi Noob yaitu kisah tentang seorang Rasul atau udusan Tuhan yang diperintahkan untuk membuat kapal Karena akan datang sebuah banjir besar Itu merupakan hal yang wajar Seperti agama Kristiani, Muslim, atau Islam, Yahudi, dan juga Majusi Mereka meyakini kisah tentang Nuh ini Tapi ada yang menarik Ternyata catatan kisah Nabi Noob ini ada dalam catatan agama Hindu Wow, bisa begitu ya Nah, kali ini kita bakal membahas tentang kisah Nabi Noob yang dalam catatan agama Hindu Yuk, cerita mitologi Hindu ini Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan itu adalah Nabi Noob Namun kisahnya ini Kita bisa menandai kalau ini seperti kisah Nabi Noob Nah, memang mereka mengisahkannya tentang Serada Deva Manu Beliau merupakan seorang raja ya di kerajaan Dravida selama zaman Masya Purana Nah, pertama kali mereka mengisahkan tentang rengkarnasinya dari Dewa Wisnu Nah, ini berkisahnya itu Dewa Wisnu itu berubah menjadi ikan kecil Nah, pada awalnya itu Serada Deva itu sedang berjalan-jalan Di sungai sedang cuci tangan Namun dia bertemu dengan ikan kecil Ia itu meminta raja untuk menyelamatkannya Dan karena kasihan, Serada Deva ini Dia membawanya Langsung dimasukkan ke dalam toples Nah, setelah itu Tubuhnya makin membesar Makanya dia pindah lagi ke tendi Namun tubuhnya makin membesar lagi Dia masukkan ke dalam sumur Dia tambah besar lagi ikan itu Dan makin besar Dia masukkan lagi ke tangki yang lebih besar Nah, dia masukkan lagi ke kolam Dan lama-lama makin besar terus Makanya dia langsung taruh ke danau Makin besar Nah, itu tidak cukup lagi ikan itu Dia langsung dibawa ke laut Wah, sampai ke samudera besar Dan ikan itu makin membesar wujudnya ya Wah, kalau teman-teman tahu Tentang kisah King Solomon atau Nabi Sulaiman Juga ada merupakan kisah yang sama Seperti ini Yang ketika Nabi Sulaiman atau King Solomon Diuji oleh Tuhan Untuk Memelihara Seekor ikan Yang terus membesar Dan dia pun memohon ampun Karena Ikan itu makin besar Dan dia tidak sanggup memberi makannya Nah, cuma kita abaikan cerita itu Kita kembali lagi Tentang kisah yang mirip dengan Nabi Noah Nah, ketika itu sudah sampai maksimal besar Ikan itu berwujud kembali ke wujud sebenarnya yaitu Wisnu Di saat itu Wisnu memberitahukan kepada Sridhava Manu Untuk membuat sebuah kapal Karena Sebentar lagi akan datang sebuah puancir besar Sehingga Beliau disuruh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar Dan untuk memasukkan warganya Dan beberapa benih-benih serta hewan-hewan yang ada Nah, sampai sini ceritanya identik sekali kan Nah, bagi umat Kristiani, Nasrani, ataupun Muslim Kisah tentang Nabi Noah Yang diberi kabar oleh Jibril Mengenai banjir yang sangat besar Dan diperintahkan untuk membuat sebuah kapal Nah, sungguh identik sekali dengan cerita dari mitologi Hindu Ya, merupakan kisah Dasyavatar ya Sepuluh reinkarnasi dari Wisnu Gimana nih teman-teman Sampai sini sudah kelihatan kan Sangat identik sekali ceritanya Memang banyak literatus Yang membahas tentang Bandung Besar ini ya Cuman, kisah tentang Noah, Nuh, ataupun Manu Ini merupakan kisah yang sangat identik sekali Sangat mirip Sehingga seperti seolah-olah dalam satu sumber Nah, gimana pemirsa? Sudah merasakan hal yang sama? Nah, kalau semuanya pengen komen atau ingin bertanya Silahkan komentar ya di bawah Nah, nanti kami akan usahakan untuk menjawabnya Nah, itu merupakan informasi yang saya dapat Kalau teman-teman dapat informasi yang lebih menarik lagi Silahkan share ya Silahkan komentar di bawah untuk membagi informasi itu Oke? Bye